selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati miktah teman-teman wartawan yang berbahagia, pertama mohon maaf waktunya mau luar setengah jam ya karena saya tadi ada rapat mendadak dengan CEO-nya Deltras Direktur Akademi Deltras itu ternyata tidak lebih ringan tugasnya dibandingkan dengan Direktur Teknik PSSI ya oke, saya perlu sampaikan bahwa sebenarnya saya bukan memberikan paparan saya datang ke sini siap menerima semua pertanyaan tapi sebelum pertanyaan dari teman-teman media ya sedikit lah untuk pembuka bahwa kita masyarakat Cepak Bola Indonesia wajib bersyukur ketika Pak Erick Tohir dengan segala kelebihannya mampu melobi FIFA meyakinkan FIFA bahwa Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 setelah kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya tentu ini kita harus berikan apresiasi karena saya yakin bahwa tanpa pendekatan ya pendekatan yang khusus ya dalam tangga petik tidak gampang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia itu meskipun itu hanya untuk U17 nah sekarang sudah berjalan bahkan timnas kita timnas U17 kita sudah bertanding dua kali sama-sama kita tahu hasilnya dua kali kita draw dua kali poin dua pemasukan dua kemasukan dua tentu ini sebuah penampilan yang patut diapresiasi ketika begitu banyak kritik yang ditujukan oleh semua pencipta mungkin teman-teman media juga ada yang mengkritik soal Bima ya dalam menyiapkan timnya tapi apapun Bima sudah memberikan sampai sejauh ini penampilan timnas kita terutama dalam bertahan ya saya melihat cukup baik kita kemasukan Jua Gul dari tim yang pertama juga dari tim yang cukup berkelas ya Ecuador kemudian kemarin kita bisa menahan Panama juga satu-satu tentu perjuangan pemain-pemain masa depan kita ini perlu kita berikan apresiasi kita berikan semangat semoga mereka bisa tumbuh berkembang sehingga pada pembilaan nanti tiba pada waktunya mereka bisa berkontribusi positif untuk sepak bola Indonesia mungkin itu sebagai pembukaan pertandingan selanjutnya terima kasih oke baik penampilan kemarin lawan Panama menurut saya lebih lebih impressive ya dibandingkan ketika kita laga pertama lawan Ecuador lawan Ecuador kita berada dalam dominasi Ecuador dari ball position kita kalah jauh kemudian jumlah passing juga kalah jauh quantity kualitasnya juga kita kalah jauh jadi dari 300 sekian passing itu kalau saya tidak salah di statistik yang saya baca di salah satu media kita hanya berhasil passing itu 67 ya 67% tentu ini cukup rendah nah kemarin lawan Panama terutama terutama di bawah kedua ketika kita sudah tertinggal di bawah pertama Bima memberikan arahan agar kita keluar menyerang dan ini jauh lebih menarik pertandingan itu ditonton ketika kedua tim tampil dengan semangat yang sama untuk menang tentu setelah ketinggalan 1-0 satu-satunya cara untuk bisa meraih poin adalah keluar menyerang dan itu dilakukan oleh Bima sebuah proses goal yang cukup baik heading kakak ya ya itu dapat di karbola crossing dapat di eksekusi dengan cukup baik oleh kakak nah ini main dua kali kemudian kita memasukkan dua tapi kita juga bisa memasukkan dua dua goal yang kita ciptakan dua-duanya dari open play dari open play dari crossing ya dari goal pertama itu dari kartback kemudian goal kedua dari early cross tapi jangan lupa juga bahwa kita memasukkan dua goal juga ya nah tentu Coach Bima sudah melakukan evaluasi sudah melakukan perbaikan namun yang harus menjadi perhatian adalah seberapa bagus Coach Bima dan tim pelatih untuk mereka beri pemain-pemainnya karena bermain dengan tempo tinggi tiga hari mereka jari sekali mereka bermain dengan tempo tinggi tentu ini sangat penguras tenaga nah pertanyaannya apa yang harus dilakukan ketika mereka di pertandingan terakhir mereka akan bermain dengan Maroko mungkin grup grup di seluruh bayi ini cukup menarik ya karena Indonesia punya peluang juga untuk bisa lolos kalau bisa kita menang wawan Maroko ya tentu ini juga masih kita artinya sekarang Ecuador 4 kemudian Maroko 3 Maroko 3 kita 2 ini semua punya peluang dan tinggal sampai sejauh mana Coach Bima bisa menginstruksikan pemainnya untuk tetap bermain disiplin ketika bertahan tapi harus punya keberanian untuk menyerang karena hanya dengan menyerang saja kita bisa meraih goal apakah menyerang itu dengan memanfaatkan counter attack atau secara terbuka kita mulai dari menit awal sampai akhir kita press mereka di lini depan high pressing tapi tentu diantara 2 opsi ini dua-duanya punya resiko nah ini saya tidak ingin terlalu jauh masuk ke dalam taktik apa yang dilakukan oleh Tuk Bima tapi tentu kalau main hanya dengan bertahan saja tidak punya keberanian untuk menyerang rasanya sulit kita akan melaih poin besok karena yang kita butuhkan itu bukan poin satu lagi kita butuhkan sayangnya sekarang tidak ada poin dua yang ada hanya satu dan tiga satu besok rasanya sulit kita bisa lanjut ke babak berikutnya jadi yang paling realistis kalau pengen melolos ke babak berikutnya kita harus menang di pandangan besok melawan Maroko ini itu ya terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola spoter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati